BELARUS Belarus dikabarkan berhasil menangkis kempuran rudal dari arah Ukraina pada beberapa waktu lalu. Serangan Ukraina itu berhasil ditahan saatnya disemenghantam fasilitas militer Belarus. Dikuti dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Presiden Belarus, Alexander Lukashenko. Ia mengatakan, Ukraina telah memprovokasi negaranya. Tepat pada tiga hari lalu, ada upaya Ukraina menyerang fasilitas militer yang berlokasi di wilayah Belarus. Serangan rudal itu dari arah Ukraina. Dikatakan Lukashenko militarnya berhasil menahan serangan saat dihujani rudal Ukraina. Senjata yang menangkis serangan itu merupa sistem anti-pesawat Patsir. Terkait operasi militer khusus Rusia, orang nomor satu di Belarus itu menekankan tidak ada pasukannya yang ikut campur konflik kedua negara itu. Kedari demikian, Belarus merupakan sekutu dekat Rusia. Bahkan Belarus mengizinkan Muxua menggunakan wilayah Belarus untuk mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!